Pandemi virus corona masih menjadi ancaman serius bagi penduduk di bumi cenrawasi. Pasalnya, data tim Satuan Tugas Pengendalian Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Papua pertanggal 18 Mei 2020, angka kumulatif positif COVID-19 kembali meningkat menjadi 438 kasus. Peningkatan angka kumulatif COVID-19 di Provinsi Papua kembali terjadi usai terdapat dua pasien baru terpapar virus corona. Sesuai angka kumulatif positif COVID-19, petugas kesehatan di seluruh tanah Papua kini tengah melakukan penanganan medis terhadap 321 pasien terinfeksi virus corona. Tingkat kesembuhan pasien di Provinsi Papua kini mencapai 110 dengan angka meninggal dunia masih tetap 7. Untuk orang dalam pemantauan kini berada di angka 2.998 dan pasien dengan pengawasan sebanyak 300 kasus. Tim laboratorium juga telah melakukan pemeriksaan swab menggunakan metode PCR sebanyak 2.959 sampel. Jika dilihat secara keseluruhan, maka hari ini di Provinsi Papua terdapat penambahan 28 PDP yang berasal dari Kabupaten Mika sebanyak 3, Kabupaten Kerong sebanyak 9, Kabupaten Duga sebanyak 13, dan Kota Jayapura sebanyak 3. Sementara untuk ODP bertambah 185 dengan rincian Kabupaten Merauke 1 orang, Jaya-Jaya 16, Biak Mumpur 1, Unduga 9, Lani-Jaya 1, Kota Jayapura sebanyak 157. Sementara kasus pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19 kini bertambah 4, di mana berasal dari Kabupaten Merauke 1 orang, dan 3 lainnya asal Kota Jayapura. Silwanus mulai memprediksi kasus pasien terpapar virus corona di bumi Cenrawasi masih akan meningkat jika masyarakat tidak mengindahkan protokol kesehatan dan melakukan pembatasan sosial serta menghindari kontak fisik antar sesama warga. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV mengabarkan.